Timnas Indonesia bakal hadapi Burundi dan Kenya di Viva Mates di Maret 2023. Namun sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Timnas Indonesia dikabarkan akan melawan Republik Burundi dan Kenya pada Viva Mates di Maret 2023. Bahkan, skuad Garuda kemungkinan menghadapi kedua negara tersebut dalam turnamen mini. Timnas Indonesia masih belum memiliki lawan untuk Viva Mates di Maret 2023. Sebelumnya, PSSI memastikan skuad Garuda bakal menghadapi Bolivia dan Tajikistan. Pembatalan itu terjadi, lantaran Bolivia dikabarkan akan menghadapi Arab Saudi. Sementara Tajikistan mendapatkan undangan laga persahabatan menghadapi Kuwait dan Uni Emirat Arab. Sementara Timnas Indonesia dikabarkan sudah memiliki lawan untuk Viva Mates di Maret 2023 dengan menghadapi dua negara Afrika, yakni Burundi dan juga Kenya. Kabar tersebut pertama kali muncul melalui Twitter yang memberikan update terkait sepak bola Burundi. Burundi akan melawan Kenya dan Indonesia dalam pertandingan persahabatan. Kedua pertandingan itu akan dimainkan di Indonesia pada akhir bulan ini, tulis akun tersebut. Sementara Viva Mates di akan berlangsung pada 20-28 Maret 2023 mendatang. Menghadapi tim asal Afrika menjadi keuntungan bagi Indonesia, karena Burundi dan Kenya memiliki peringkat Viva lebih baik. Burundi saat ini menempati peringkat ke-141 ranking Viva, sedangkan Kenya berada di posisi ke-101. Sementara Timnas Indonesia berada di urutan ke-151 ranking Viva. Sementara Timnas Indonesia berada di urutan ke-151 ranking Viva.